Sampai jumpa di video selanjutnya Bapak Ibu Guru di Kabupaten Timur Tengah Selatan Bagaimana memanfaatkan fitur-fitur dari Google Workforce for Education Untuk itu, mari kita saksikan yang akan saya bagikan kali ini Tentang bagaimana memanfaatkan Google Classroom Oke, mari kita saksikan bersama-sama Mula-mula kita, fitur-fitur ini ada kelas-kelas yang sudah kita buka Nah, kelas-kelas ini nantinya kita ingin membuat kelas atau gabung dalam kelas Kita cukup langsung pada tombol yang ada pada pojok kanan atas Polo tambah, ada dua pilihan Gabung ke kelas atau buat kelas Nah, karena saya sudah mempunyai kelas Maka saya langsung membuka salah satu kelas yang sudah saya ajarkan Nah, ini adalah salah satu model kelas Fitur-fitur yang ada dalam kelas ini yaitu Streaming, tugas kelas, orang, dan nilai kelas Dalam streaming, kita bisa berkomunikasi dengan seluruh peserta yang ada dalam kelas Dan kelas ini juga dilengkapi oleh Google Meet Jadi, bisa kita lakukan meeting dalam kelas Dan untuk membagikan kelas ini, ada kode-kode kelas yang akan kita lihat sebagai bagian dari pembagiannya Selanjutnya, ada tugas kelas Tugas kelas, ada beberapa fitur dalam tugas kelas yaitu Tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan, dan topik Nah, untuk itu, kita bisa membuat tugas kelas dengan model yang kita inginkan Selanjutnya adalah, kita bisa melihat pengajar dan siswa yang berada dalam kelas Fitur ini bisa kita gunakan untuk melihat pengajar Fitur yang terakhir adalah nilai Kita dapat menilai siswa lewat pemberian nilai ketika siswa sudah mengumpulkan tugas Dapat kita lihat pada fitur tugas dan pembelian nilai Nah, dalam fitur pembelian nilai, kita bisa mengetahui Berapa banyak siswa yang sudah membuat tugas Dan berapa banyak yang belum membuat tugas Demikian yang bisa saya jelaskan Tentang bagaimana memanfaatkan fitur yang sederhana dari Google Classroom Terima kasih